Bagaimanapun saya sering sepanggung dengan almarhum, dan saya ingin juga punya memorabilianya, dia salah satu posisi. Ini gitarnya Yamaha ya? Iya, Yamaha Jepang, karena kalau yang Arab ya Mahmud. Kapan dia mah Jepang? Mereka tau ngungkit-ngungkit masa lalu ya? Kayak yang mentang nginum kemana? Silahkan, 500 ribu, ada yang berapa kan? Ya, 500, panem sih 500 tadi. 700, 700, 1 juta. Lampu tolong minta dinyalain, maaf karena saya tidak bisa melihat, karena saya sih lelang saya harus melihat. Oke, 1 juta, 1, 1 juta, 2, 1 juta, oke. 1 juta, 2 ratus, 1, 1 juta, 2 ratus, 2, 1 juta, 2, 1 juta, 2, oke. Oke, ini akan kamu cay dikasakulawai. 1,2 juta, 1 juta, 1 juta, 2 ratus, 3, 1 juta, 2 ratus, 1 juta, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1 setengah, 1.5, 1.5, 1,5, 1.5, 1.5, 1.5, 1,5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.6, 1,5. 417 171 181 182 183 184 182 sore 2 juta 1 2 juta 2 saya itu sampai 10 oke 2 juta 100 1 2 juta 1 2 2 1 3 2 1 4 2 1 5 2 2 6 1 2 3 4 5 3 juta 1 2 3 4 5 6 3 1 4 juta 1 saya bersihkan menjadi 5 hitungan saat 4 juta 5 hitungan saja 1 2 4 juta 100 pak duit bapak capekan semua kayaknya nih 1 2 3 4 ya 4 juta setengah sorry 1 2 3 opat genep yang capek oke opat genep naik 100 100 1 2 3 4 final call 4 juta 600 saya minta wakil dari keluarga ada silahkan Kak Gus 4 juta dan ini jujur ini salah satu gitar legend setiap Guswin tampil baik dengan The Truth ataupun Mr. X saat akustik dimainkan part inilah yang dimainkan oleh gitarnya dimain oleh Guswin waww waww ini kebetulan ini kenal juga ini Gama ini dulu di Gager Kalong ini asistennya Guswin di KMM boleh tubuh tangan juga bagus ya ya sekalian beri kata sambutan juga baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum ini gitar dibelikan saya juga kalau pegang gitar ini ngadek-dek gitu ya ngadek-dek juga sampai begini gitu karena ya di rumah seperti masih ada adek saya Guswin kalau ada gitar ini gitu iya nah kalau sekarang diambil sama Kang Gama berarti kan ya nanti tinggal Kang Gama mungkin Kang Gama nya akan naruh ini terus di rumah kita begitu kira-kira ya Gama mau nolong Mungkin sekalian aja saya kasih ini saya selaku kakak kandung dari Guswin Renaldi dan ini adek yang paling kecil Arif Pripyadi kami bersekeluarga sebetulnya berlima sekarang dua sudah tidak ada yang paling besar dan pada tanggal 14 Juli 2017 waktu itu saya juga baru pulang dari kantor sekitar jam 10 malam gitu di telepon ada telepon saya bunyi jarang-jarang ada telepon ini bunyi jam sekian gitu saya sudah curiga aja nih ternyata yang telepon Kang Net Kang Net tuh ada disini orangnya tukang saya bilang Gus Guys Tukang sedihnya saya tau net manit to�� ulin ulin ya Guuswin tos deaya ya bener sih ya net togun ulin ulin yang urangsiya kayak ditembak urangsiya ya jadi ya keluarga pun sebetulnya tidak menyangka akan kehilangan gitu Karena kan dia, saya dengar Gus Windu sedang main badminton, jadi kalau sekarang yang ada di hadapan kita ini istilahnya bersedih, ya tentunya kami juga bersedih. Kemarin disampaikan oleh Kang Dela, Kang ayo ikut acara Reunion The Truth sambil istilahnya memberikan penghargaan kepada Gus Windu. Tapi ternyata tidak sedih disini, saya malah gembira, karena ada senior-senior musikus dari Bandung yang bukan main, luar biasa. Terbuk tangan, kita sama-sama. Terutama juga untuk The Truth sendiri yang saya tidak tahu, ini mungkin namanya satu-satu tapi wajahnya saya hafal. Yang saya hafal cuma Kang Dela saja, karena Kang Dela ini waktu di Manila saya yang nyelamatkan gitu ya kira-kira. Jadi ada truth story-nya untuk Kang Dela ini, jadi saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-temannya Gus Windu sekali lagi. Kepada semua saja yang ada disini, saya selaku mewakili keluarga tentunya sangat bahagia dan juga memberikan apresiasi yang sebesaranya terutama untuk para teman-teman, Hande Tolan, saudara dan juga musikus-musikus senior yang telah memberikan dedikasinya kepada Gus Windu. Dan saya yakin, kita meyakini bahwa Gus Windu di sana sekarang sedang tertawa barangkali dan bergembira, mudah-mudahan ya. Tentunya dedikasi ini juga merupakan suatu doa untuk almarumah desa ya, mudah-mudahan Gus Windu diterima Allah SWT. Diampuni segala dosanya dan apabila ada sesuatu tutur kata, ada si Gus Windu sering herenya gitu ya, mohon dimaafkan oleh semua yang ada disini. Sekali lagi untuk Gus Windu, terima kasih dan semangatnya jangan lupa mungkin dari Gus Windu itu diteruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitarnya. Ya inilah yang menang lelang gitar. Legend. Kurang yang cerik. Apa rasanya, apa rasanya punya gitarnya Gus Windu? Satu patah, dua patah kata saja kan? Satu patah, dua patah kata sama pendek. Sepanjang pahala orang. Sepanjang. Yang pasti, saya bisa memiliki gitar ini adalah sesuatu, karena beliau adalah spirit saya, dan beliau adalah tandem saya di era pengurusan almarhum selama ketua KMM. Saya sebagai tandem almarhum, dan kebetulan ketua KMM baru sudah terbentuk, semoga bisa meneruskan apa yang menjadi misi-misi almarhum ya. Ya, itu intinya itu saja. Dan saya bangga memiliki gitar ini. Artinya, buat saya sesuatulah almarhum. Ya, mengandalkannya. Jadi, buat saya tidak bisa berkata-kata, tapi intinya, ini bukan uang pribadi saya. Ini adalah bagian saya ditunjuk sebagai ketua Dr. Jess. Jadi, ini adalah dana dari Dr. Jess. Yang di mana kebetulan almarhum juga ketua sebelumnya. Kebetulan saya ketua angkatan, gak tahu berapa, tapi kita ngumpul-ngumpul, intinya nama bebas lah, independensi. Tapi apapun, bro! Tetap bro! Jaya! Terima kasih ya, Teruhon. Luar biasa. Gitar legend-nya sudah di... Padahal tadi Tong Nalawar, 510 barang tadi. Terima kasih telah menonton!